Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD meminta pelaku pinjaman online ilegal menghentikan kegiatannya. Mahfud juga meminta warga yang berutang kepada pinjol ilegal tidak usah membayar cicilan. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diterok, lapor ke kantor polisi terbitat. Polisi yang memberikan perlindungan. Nah, saudara, dengan ini, maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, saudara, ilegal saat itu, silakan berkembang. Karena justru ini yang diharapkan.